Salah satu jembatan penghubung antar kelurahan di Kecamatan Gunung Pati putus dan tak kunjung diperbaiki. Ironisnya putusnya jembatan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun dan mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Inilah kondisi jembatan Kalibendo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Jembatan penghubung Kelurahan Sukorejo dan Kelurahan Sadeng ini putus dan mengancam beberapa rumah di sekitarnya. Selain itu putusnya jembatan memaksa warga mencari jalan lain untuk beraktivitas. Pasalnya warga yang hendak bekerja maupun sekolah terpaksa berputar mencari jalan lain yang jaraknya lebih jauh dibanding lewat jembatan tersebut. Jembatan Ambrul sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 3 tahun. Saat awal pandemi itu hanya? Ya. Kalau awalnya penyebabnya apa Pak? Ya karena erosi tanah ya. Oh erosi. Hujan saat itu deras atau bagaimana? Hujan deras. Sudah kena berapa rumah juga Pak? Sudah dua ya atau lebih? Dua rumah warga ya Pak ya? Ya dua. Ini menghubungkan mana dan mana Pak? Dari Kelurahan Sukorejo arah sama Sadeng. Dari warga mana Pak? Dari warga Sadeng. Terus dengan putusnya jembatan ini gimana Pak? Ya untuk akses kalau mau kerjakan kerjanya di daerah sini jadi harus muter balik ke arah jembatan Greenwood gitu ya? Berapa lebih jauh berapa kilo kira-kira Pak? Ya ada sekilu enam. Sekilu lebih ya? Ya kalau lewat sini mulai lebih dekat. Dekat lagi? Ya. Muter berapa sekitar berapa menit Pak atau jam Pak? Ya ada setengah. Setengah jam? Setengah jam juga ada. Selain memutus jembatan akses dua kelurahan tersebut, erosi juga sudah merusak dua rumah warga Kalialang dan rumah warga lainnya yang berada di sekitar jembatan juga mulai terancam. Ironisnya hingga saat ini belum ada perbaikan meski beberapa pihak terkait telah melakukan pengecekan. Heru Wibawa, Semarang TV